You get me wide open, wide open, now you're... Sebelum menggunakan pasta gigi sebagai bahan untuk membersihkan gigi, ternyata manusia sudah menggunakan bahan lain untuk membersihkan gigi, seperti tumbukan batu, arang, dan bubuk buah pinak. Namun sering kemajuan teknologi, bahan-bahan tersebut tidak lagi digunakan. Kini kita mengenal pasta gigi sebagai bahan utama untuk membersihkan gigi setiap hari. Pasta gigi merupakan benda yang tidak asing lagi dan sering kita gunakan untuk membersihkan gigi sehari-hari. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari dapat melindungi gigi dari kerusakan akibat sisa makanan yang menempel pada selah-selah gigi. Selain itu, pasta gigi juga memiliki kandungan fluoride di dalamnya yang berfungsi melindungi gigi dari pengeraposan. Ada fakta dan mitos seputar pasta gigi yang perlu diketahui. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 Fakta dan Mitos Pasta Gigi. Kemunculan jerawat di wajah adalah salah satu hal yang sangat mengganggu. Jerawat bisa menurunkan kepercayaan diri. Hal inilah yang kemudian memicu seseorang untuk mencari solusi pemecahannya. Salah satunya dengan menggunakan pasta gigi. Banyak orang yang percaya bahwa pasta gigi bisa menghilangkan jerawat. Namun ada beberapa ahli yang membantah hal tersebut. Disebutkan pasta gigi dibuat hanya untuk membersihkan dan menguatkan gigi dan bukan untuk menghilangkan jerawat dari wajah. Pada kondisi tertentu, menguliskan pasta gigi pada jerawat justru bisa membuat kulit mengalami iritasi. Banyak yang percaya bahwa kandungan triklosan dan mentol pada pasta gigi dapat meredahkan jerawat. Triklosan akan membunuh bakteri, sedangkan mentol akan mengeringkan kulit. Namun semua itu tidaklah benar. Disarankan untuk menggunakan cara yang lebih aman untuk menghilangkan jerawat pada wajah, yaitu dengan menggunakan obat yang memiliki standar mutu. Menggunakan obat yang tepat akan membantu Anda mengatasi jerawat dan memperkecil resiko terjadinya iritasi pada kulit. Pasta gigi kerap digunakan untuk mengatasi luka bakar. Banyak orang yang menilai mengoleskan pasta gigi di atas luka bakar mampu mendinginkan luka. Namun sayang, hal tersebut tidaklah tepat. Mengoleskan pasta gigi pada luka bakar menyebabkan efek samping. Pasalnya, pasta gigi yang dioleskan tidak mendinginkan luka, melainkan membuat kulit melepuh. Saat pertama kena luka bakar, jangan oles pakai pasta gigi atau mentega. Awalnya memang dapat mendinginkan, tapi lama-lama akan menahan panas dan akhirnya menguap. Parahnya, tidak hanya melepuh, kulit juga beresiko terinfeksi. Hal ini pun semakin berbahaya jika terjadi pada kulit yang sensitif. Untuk mendinginkan luka, disarankan untuk membasu kulit dengan air mengalir. Cara ini dipercaya mampu menghentikan panas di kulit akibat perubahan suhu. Untuk hasil yang maksimal dalam membersihkan noda, plak, dan sisa makanan pada mulut dan gigi, Anda tidak perlu membeli pasta gigi dengan merek terkenal dan terbaik, yang tentu saja harganya mahal. Anda harus memperbaiki cara menyikat gigi dengan tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini tentu lebih efektif dan efisien. Untuk melakukannya dengan benar, Anda perlu memposisikan sikat pada sudut 45 derajat, sehingga bisa meletakkan beberapa bulu sikat gigi di antara gigi dan gusi. Gerakan sikat pada area tersebut, kemudian lanjutkan pada seluruh bagian gigi. Proses ini dapat menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 menit hingga 2 menit. Secara mengejutkan, pasta gigi juga berguna untuk membersihkan dinding rumah. Ketika anak-anak menorehkan crayon di dinding, biasanya sulit untuk bisa menghapus dari dinding hanya dengan spons atau air. Aleskan pasta gigi di atas noda crayon untuk membersihkan coretan yang menodai dinding. Tekstur pasir yang dimiliki pasta gigi dapat mengatasi residu lilin yang tertinggal dari crayon. Pasta gigi juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kalung, anting, dan aksesoris. Caranya, gosokkan pasta gigi ke perhiasan dengan sikat lembut. Jika tak ada, gunakan jari. Lalu, gelas dengan air hangat. Cara ini dapat digunakan pada beberapa aksesoris berbahan metal, namun jangan gunakan pada bahannya halus maupun mutiara. Tangan bau amistikan atau bau bawang putih sudah berkali-kali dicuci tetapi tidak mau hilang? Ternyata, membalurkan pasta gigi bisa menjadi solusinya. Malurkan pasta gigi di kain basah dan gosok hingga berbusa, lalu oleskan ke tangan seperti halnya di mulut. Pasta gigi akan menghilangkan bau tak sedap dari tangan mayatnya di mulut. Rasa gatal atau benjolan pada umumnya kerap terjadi karena gigitan serangga. Pasta gigi dapat mengurangi dampak setelah digigit serangga. Caranya, oleskan sesendok kecil pasta gigi yang mengandungin ada area yang dikikik serangga. Pasta gigi memiliki efek mendinginkan dan memberi rasa kebas di kulit hingga gatal tak terlalu terasa. Di Indonesia, pasta gigi sering juga disebut odol, yaitu salah satu merek pasta gigi. Walaupun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak lagi dijual di Indonesia, nama odol telah menjadi nama gathering. Odol pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratories Lingna, yang sekarang dikenal sebagai Lingna Dwerse Agi, pada tahun 1892 sebagai cara pencuci mulut atau mouthwash. Odol mouthwash pada tahun 1900-an adalah merek ternama dan yang paling luas penggunaannya di hampir seluruh daratan Eropa. Pemirsa tulah bitos dan fakta pasta gigi versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!